Intro Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 13 Provinsi NTT Melakukan aksi sosial dengan anjang sana Kepanti Asuhan Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Dan berbagi kasih dengan anak-anak Panti Asuhan Serta pengurus Panti Asuhan Masih di momen perayaan Pasca Keluarga Besar Balai Pengelola Transportasi Darat Atau BPTD Wilayah 13 Provinsi NTT Mendebar kasih dengan memberikan bantuan Kepada anak-anak asu dan pengasuh di Panti Asuhan Kali ini rombongan BPTD Wilayah 13 NTT Melakukan anjang sana ke Panti Asuhan Kasih Agape Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Dengan membagikan paket bantuan dalam bentuk sembako Serta santunan uang tunai Yang merupakan sumbangsi dari para pegawai Dalam kunjungan ini Pelaksana Harian Kepala BPTD Wilayah 13 Provinsi NTT mengatakan Kehadiran mereka sebagai wujud kepedulian dan pelayanan terhadap masyarakat Yang perlu mendapat perhatian Khususnya anak-anak di Panti Asuhan Ini menjadi bentuk pelayanan dari kami Baik untuk selama ini mungkin kami pelayanannya ke masyarakat Lebih bersifat sesuai dengan tugas fungsi kami Tapi pelayanan itu merupakan tanda kasih Jadi kami juga berbagi kasih dengan masyarakat Khususnya adik-adik yang ada di Panti Asuhan Kasih Agape Pengurus Panti Asuhan Kasih Agape Kupang juga mengaku senang dan berterima kasih Terlebih anak-anak Panti yang turut merasakan sukacita di momen pasca Atas kepedulian dari BPTD Wilayah 13 NTT Sangat bersuka cinta atas kegiatan hari ini Dengan balai menerapkan transportasi darat mengunjungi kami Dan sebenarnya inilah harapan anak-anak Kenapa? Karena walaupun mereka sekolah jauh juga dari keluarga Kadang-kadang mereka merasa sendiri Duduk termenung Jadi yang kami harapkan ketika ada yang datang Mereka bersuka cinta-cinta ada antusiasi yang luar biasa Karena mereka dengan begitu mereka merasa bahwa ada orang yang peduli dengan mereka Bentuan yang diserahkan oleh BPTD Wilayah 13 NTT ini Diharapkan dapat bermanfaat bagi Yayasan Panti Asuhan Kasih Agape Terutama bagi 52 anak asu yang sedang menjalani pembidaan Dan pendidikan maupun yang belum bersekolah Dari Kupang, Oktobala, Tim Anyus melaporkan